oke kita lanjutkan ke part 2 kita akan membahas tentang teknik pemberian obat yang kita bahas disini contoh-contoh teknik pemberian obat oral supringual, parenteral inhalasi, vagina, dan rektum oh ini sudah ya yang tepat, obat 5 benar, 6 benar 7 benar, teman-teman harus paham semua teknik pemberian obat oral obat oral ada macam-macam sekali ada pil pil ini pil sederhana jadi satu macam ini sudah jarang ya biasanya ini untuk sediaan lama dulu yang banyak itu sekarang tablet kemudian kapsul, kapsul ada 3 macam ada kapsul dengan cangkang yang keras kapsul cangkang linak ada juga kontrol rilis kapsul, jadi kapsulnya ini ketika dimakan ini masih ada bungkusan kecil-kecil jadi dia nanti apa ya, di dalam tubuh ini akan stabil kadarnya karena rilisnya ini terkontrol jadi sedikit demi sedikit kemudian ada yang sediaannya bubuk ada yang sediaannya sirup kemudian obat oral ini ada yang diberikan langsung di telang seperti itu ada kemudian yang lain ada 3 macam ini ada tablet supringual jadi cara minumnya diletakkan di bawah lidah ini aksi kerjanya lebih cepat masuk ke pembuluh darah tanpa melalui pencernaan di lambung jadi pasien yang mengalami nyari dada pada pasien-pasien gangguan jantung ini obatnya di bawah lidah kemudian ada yang tablet bukal jadi kalau yang di bawah lidah itu supringual bawah lidah kalau tablet bukal ini diletakkan di antara gusi dan pipi jadi di pinggir sini ya ada juga tablet yang ever-sensin ini jangan ditelan tabletnya gak boleh jadi tabletnya dimasukkan dulu ke air putih dan dibiarkan hingga larut baru diminum biasanya dia ini seperti ini contohnya redoxone itu multivitamin yang tidak langsung diminum tapi dimasukkan ke dalam air terlebih dahulu kemudian konsumsi sesuai dosis yang dianjurkan jadi kalau sudah dosisnya 3x1 jangan oh ini belum ada efeknya nih saya tambah 4x jangan memang itu efeknya belum terasa aja mungkin besok atau lusa jadi gak boleh ditambah sendiri nanti overdosis organ-organ kita atau organ-organ pasien yang rugi nanti dia akan overdosis bisa rusak bisa gagal ginjal dan lain-lain kemudian jangan juga mengurangi ini 3x1 2x1 aja saya kan jarang minum obat pasti ada efeknya jangan kalau memang udah dosisnya seperti itu ya diminum sesuai dosis kemudian ketika meminum obat oral ini gunakan sesuai cara yang direkomendasikan jika sudah ada sendok takar ya gunakan itu menggunakan pipet gunakan itu gunakan yang standar atau yang bawaan dari obat itu sendiri kemudian minum obat sesuai waktu yang telah ditentukan kalau jadwalnya jam jam 5 kemudian 8 jam setelahnya jam 1 itu ya diminum sesuai waktunya gak boleh aduh ini aku sedang berpergian nanti aja deh jangan diminum aja dibawa jadi jangan sampai kelewat jam itu kemudian perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi misalnya minum zat besi yang gak boleh bersama dengan teh seperti itu kemudian obat juga gak ada ketika kita dapat obat dari dokter dapat obat ABC kemudian dari dokter lain dapat obat D kita tanyakan ke dokter yang ngasih obat D ini saya sudah dapat obat ABC apakah ini ketika saya minum barengan dengan obat yang tiga ini apakah ada interaksi obat atau ada efek yang merugirkan ketubuh oh ya ini gak boleh yang ini dihentikan misalnya yang B dihentikan supaya tidak ada interaksi obat dengan D jadi sesama obat itu bisa terjadi interaksi obat bisa tidak ada hubungannya juga bisa tidak saling mempengaruhi ada yang saling mempengaruhi kemudian agar tidak lupa obat oral ini karena dia harus ingat sendiri harus ingat sendiri itu ketika pulang kita harus edukasi supaya tidak lupa bisa menggunakan alarm di handphone kemudian menulis pengingat di lemari kemudian ditempelkan di meja kerja atau di mana kemudian diingat-ingat atau dibarengkan dengan sehabis harapan setelah sikat gigi jadi ibu setiap obat-obat yang rutin diminum ini kita harus edukasi benar ya misalnya suplemen ibu hamil itu kadang ibu lupa jadi misalnya ibu setiap habis mahrib minum ini itu jadi tidak lupa kemudian bisa minta bantuan pasangan untuk mengingatkan ibu bisa minta bantuan ibunya ibu atau minta bantuan dari pasangan untuk mengingatkan kemudian pemberian obat oral ini yaitu pemberian obat yang dari mulut dari mulut itu bisa nanti langsung bisa sepelingual bisa bukal bisa eversensen dicairkan dulu ini untuk mengurangi rasa sakit sesuai efek terapi dari jenis obat saat pemberian obat oral alat dan bahannya apa saja ini nanti setiap pemberian kita tulis alat dan bahan prosedur kerja kemudian pemberiannya kemudian indikasi kontraindikasi selanjutnya kita ke teknik pemberian obat parenteral obat parenteral itu apa pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikan obat tersebut ke jaringan tubuh atau ke pembuluh darah menggunakan sper tujuannya mendapatkan reaksi yang cepat jadi kalau obat oral diminum itu kan dia harus masuk ke lambung kemudian ke usus baru diserap dulu baru ke darah tapi kalau obat parenteral ini langsung masuk ke darah jadi dia cara kerjanya lebih cepat kemudian bisa juga suntikan ini tidak hanya untuk pemberian obat bisa untuk penegakan diagnosa misalnya tes tuberkulin itu untuk diagnosa apakah ada TB pada pasien itu jadi dilakukan suntik tuberkulin tes tuberkulin keuntungan dan kerugiannya nah ini nanti untuk setiap penugasan jangan lupa ditulis keuntungan dan kerugiannya jadi keuntungan pemberian obat dengan parenteral ini bisa diberikan pada klien yang tidak sadar atau tidak kooperatif misalnya tidak bisa menelan tidak bisa bicara itu bisa diberikan langsung nah kerugiannya ada juga selain keuntungannya cepat diabsorpsi juga nah kerugiannya ini harus diberikan oleh orang-orang yang terlatih jadi hanya bisa dilakukan di rumah sakit tapi kadang suntik misalnya IM ya insulin juga bisa terpaksanya dilakukan di rumah karena pada pasien DM itu memang dia harus sewaktu-waktu secara rutin diberikan suntikan intramuskular insulin jadi biasanya nanti ada perawat yang datang atau keluarga yang terlanggar kesehatan bertahun-tahun nanti pasiennya sudah bisa nyuntik sendiri secara IM karena memang dia kebutuhannya untuk pemberian insulin itu sewaktu-waktu setiap hari kadang tidak cuma sekali kayak gitu jadi mereka akan bisa jadi pemberiannya harus oleh orang yang terlatih kemudian ada resikonya juga ada efeknya misalnya diaplebitis infeksi dan lain-lain kemudian biayanya lebih mahal juga karena peralatannya kemudian obatnya juga lebih mahal pemberian obat parenteral ini adalah metode pemberian nutrisi obat atau cairan melalui pembuluh darah jadi ada lima macam bisa intrafinal intraspinal intramuskular intrakutan dan seputan untuk yang intrakutan IC ini pemberian obat yang diberikan di bawah kulit di bawah dermis atau epidermis jadi benar-benar di lapisan atas banget cuma dia hanya ketutupan dermis aja di bawah dermis biasanya dia diberikan pada daerah lengan daerah lengan tangan bagian ventral jadi bagian dalam sini ya jadi bukan di sini tapi di sini tujuannya biasanya untuk melakukan skin test atau tes terhadap alergi kemudian ada juga yang sebagai diagnostik seperti tes tuberkulin kemudian pemberian obat via jaringan intrakutan ini hal-hal yang perlu diperhatikan ini kemudian daerah penyuntikannya di sini ya nah di lengan bawah bagian depan lengan bawah sepertiga dari lakukan siku atau dua-pertiga dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat jauh dari ini ya kita ketika nyuntik IC jadi dia muncul gelembung seperti ini kalau dia nggak muncul berarti dia terlalu dalam nyuntiknya terlalu dalam nanti nggak di IC lagi tapi di SC seputan jadi tiga jari di bawah sendi bahu di tengah di musculus deltoideus jadi di sini tidak agak ke atas ini biasanya nyari tapi kita harus sering melakukan supaya apa ya supaya tepat jadi kalau ini jam terbangnya tidak tinggi kadang nggak berhasil jadi kadang nggak muncul gelembung seperti ini ini kalau udah muncul nanti dilingkari untuk mengetahui apakah dia ada alergi nah kalau dia terlalu dalam kalau IC tadi kan 10 sampai 15 derajat jadi diingat-ingat jadi benar-benar rendah banget 10 sampai 15 derajat kalau SC ini 45 derajat nah kalau IC tadi di sini ini seputan lebih dalam lagi ini cara penyuntikan obat melalui suntikan di bawah kulit jadi udah kalau tadi di bawah dermis ini di bawah epidermis sekarang di bawah dermis jadi di sini tadi di sini bisa kita lihat di sini atau di sini ini di bawahnya lagi kemudian biasanya pada pemberian insulin sudutnya 45 derajat ini hal-hal yang perlu diperhatikan alat dan bahan perseder kerja daerah penyuntikannya bisa di otot bokong otot paha bagian luar otot pangkalangan ini di sini jadi lama-lama biasanya pasien bisa nyuntik sendiri karena di tiap hari harus disuntik kalau intravena ini sudutnya 30 25 sampai 30 jadi ini tadi di bawah epidermis kemudian kalau intravena ini di pembuluh darahnya seputan di bawahnya lagi di bawah epidermis dan dermis kalau ini dicari di pembuluh darah intravena jadi pemberian obat melalui vena secara langsung vena itu jadi pembuluh darah vena jadi masuk di pembuluh darah vena jangan di pembuluh darah arteria jadi bisa di vena mediana cubiti vena sepalica vena safenusus vena jugularis vena frontalis vena temporalis nanti yang paling nanti teman-teman bisa tahu lah untuk obat ini yang paling nyaman dimana nanti tahu kemudian tujuannya hal-hal yang diperhatikan yang paling banyak nanti di sini vena mediana cubiti dan sepalica ini paling banyak dilakukan untuk pemberian obat intravena secara langsung secara langsung ini obat ini ketika disuntik nanti dia muncul darah berarti dia sudah tepat kalau belum keluar darah di aspirasi kadang tidak usah di aspirasi darah itu sudah keluar sendiri kalau sudah tepat jadi kalau sudah masuk vena maka darah keluar sendiri kalau darah belum keluar kita yakin masuk kita aspirasi ketika ada darah oke obatnya bisa dimasukkan karena sudah masuk di tempat yang tepat kemudian indikasi dan kontraindikasinya indikasinya bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar kontraindikasinya harus steril gak boleh yang dimasukkan ini gak steril karena langsung masuk ke pembuluh darah kalau tidak steril akan sangat cepat membuat infeksi pada pasien kalau yang tidak langsung ini bisa menggunakan infus siripam dan lain-lain jadi dipasang dulu infusnya baru obatnya diberikan melalui selang infus jadi kalau pemberian berkali-kali ini yang kedua ketiga ini gak nyeri lagi karena kan lewat selang infus ya selanjutnya intramuskuler ini 90 derajat nah ini ini mudah jadi ini tadi epidermis dermis jaringan subkutan ini di otot jadi udah paling bawah ya keempat ini yaudah tadi di IC di IC SC di sini intrakutan subkutan ini IM yang di merah ini intrafina IP nah ini pemberian obat intramuskuler merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot jadi langsung ke jaringan ototnya bisa di daerah paha daerah lengan lengan atas deltoid ini kalau teman-teman dapat vaksin covid itu di daerah lengan atas atau deltoid kemudian kemudian indikasi dan kontraindikasinya prosedur kerja nah ini kemudian pemberian obat melalui vagina yaitu pemberian obat atau cairan tertentu melalui vagina umumnya obat bekerja secara lokal pada daerah tertentu yaitu pada lapisan lendir vagina bentuknya bisa berupa tablet larut atau salep yang dimasukkan ke dalam vagina dengan alat bantu maupun handscoon kemudian handscoon ini kalau bidan yang ngasihkan kalau pasiennya tidak harus yang penting cuci tangan kemudian pemberian obat ini bisa 5-7 hari berturut-turut setelah pemberian obat pasien diminta untuk tidur minimal 1 jam pasca pemberian agar obatnya tidak mengalir keluar oke cara kerjanya kemudian kalau melalui rektum bisa dioles bisa juga tablet supositor masuk rektum misalnya pada pasien hemoroid pada pasien dengan visura atau luka pada anus pada pasien konsipasi juga bisa supaya memasukkan pencahar supaya bisa buang air besar dengan lancar atau pencahar agar memang apa yang ada di dalam anus itu keluar semua jadi ketika ada pemeriksaan sudah bersih itu juga bisa untuk prosedur pemeriksaan untuk penugasan teman-teman nanti ada definisi ada tujuan hal-hal yang perlu diperhatikan apa itu harus ditulis kemudian indikasi dan kontraindikasi alat dan bahan prosedur kerja dan daerah penyuntikan minimal ada ini boleh lebih dari ini kalau bisa ada gambar-gambar supaya mudah memahaminya sebelum melakukan presentasi teman-teman harus lihat video dulu cari video-video di youtube untuk teknik-teknik pemberian obat yang menjadi tugas ini dilihat jadi tugas kita sendiri atau tugas orang lain kita lihat agar kita benar-benar memahami punya gambaran yang jelas oke terima kasih untuk kerjasamanya semoga teman-teman bisa mengerjakan penugasan ini dengan baik dan benar dan mendapatkan manfaat yang besar dari materi dan penugasan ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati